hai oke welcome back to my channel dan disini kita sedang berada di salah satu server kita nah disini terjadi permasalahan yaitu ada dihacp yang nakal dari suatu alat yang disini mengacaukan login dari hotspot ya Nah kita akan cari terlebih dulu permasalahannya disini kita akan coba langsung buat dihacp client di mikrotik terus ini atau mereka tersebut menu IP dihacp client Nah setelah itu kita akan plus dan nanti kita akan melihat bahwasannya ada di mana ya mungkin terfasenya sesuaikan dengan jalurnya ya Nah di sini sudah saya ganti ini itu jadi terlima william 12 dan pilihan 102 yang kita Blitz nah kita ini disable atau ceklisnya dihapus terus default rootnya tidak kasih no lusey apply nah disini nanti akan ke ta ini ada akan ketahuan ya Hai ip-nya adalah 2t1 nah ini ini adalah dhacp yang mengacaukan dari jaringan kita Nah kita akan cek ya untuk IP ini untuk kita bypass ya supaya kata bisa login ke dalam perangkatnya ya di menu IP hotspot hai 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 nah ini sudah ada ya ini tak ini terus make binding ip-nya itu aja nggak papa eh tp-nya bebas Hai komen cek ip rusak dihacp rusak hotspot setelah itu kita akan buka ini di browser apakah bisa atau tidak ya dan disini sudah di browser dan kita copy kan IP-nya tadi IP yang di Bypass ya yang bukan IP asli Hai Oke dari sini ternyata bisa ya kita ini bagian mana yang error terus kriset Hai don't save nah ini dan kita akan ganti di network terus dhcp server dan Oh ternyata ada kita disable saja terus save ya dan disini untuk mematikan dhcp seperti seperti itu untuk di mode router tenda ya mengacaukan jaringan internet kita dan coba dihacp klien enggak ada villain setting enggak ada lainnya ini ini punya siapa ya Hai Oh tiga Oh ini tendanya adalah tenda O3 ya Coba dan disini modenya api tetapi dhcp ini aktif Hai dan ternyata ini kayaknya kriset atau kenapa saya enggak tahu karena ini SSID nya adalah apa namanya default ya di tenda 06 dan nanti kita akan cek terlebih lanjut ya yang penting disini untuk apa namanya untuk dhcp nya sudah kita matikan ya dan nanti kita akan cek lagi di mikrotik dan disini ini akan kita cek ya Apakah sudah berhasil lalu belum di IP dhcp klien nah ini terus sering new Hai rilis atau kita hub disable enable disini kalau nah ini ini sudah enggak dapat ini jadi jaringan kita kita sudah aman lagi karena memang ada yang enggak aman ada yang bilang tidak bisa login dan ternyata itu ada di tenda O3 tadi yang yang apa namanya yang mengacaukan jaringan kita jadi itu dulu untuk dari saya untuk kali ini bagaimana cara mengatasi dhcp server yang aktif di hotspot yang mengacaukan server kita Hai